Sudah berapa lama bisnis seni ukir ini? Kalau berbicara tentang lama mungkin lebih kurang sekitar satu-satu tahun. Kenapa bang tertarik terhadap pembuatan miniatur perlini? Sekedar hobi, pertama sekedar hobi. Setelah lihat hasilnya, jadi minat. Pertama sih memang hobi. Mengisi waktu-waktu yang luang, waktu-waktu kosong, lepas bekerja. Apa aja yang udah dibuat? Banyak kalau untuk jenis-jenis kapal, jenis-jenis yang nyatuh rumah, rumah-rumahan. Dan jenis kapalnya pun banyak. Ada kapal bajak laut, pesiar, dan malah ada beberapa peminat yang sudah membuat bot-bot nilai. Pembuatan tradisionalnya. Itu dijual per unitnya berapa? Tergantung ukuran. Kalau memang ukurannya besar, harganya sampai 5 jutaan. Kalau yang kecil, yang mini begini, harganya sampai 5 jutaan harganya. Nah, sehari ini sampai sejauh mana penjualannya? Kalau penjualannya, saat ini lebih kurang 20 unit yang terjual. Itu bagaimana sistem penjualannya, Pak? Kita nggak bisa buat, kita nggak bisa kita bandrol. Itu kan tergantung si peminat. Kadang-kadang itu kalau memang cocok, tawaran yang dibanderol cocok, ya kita lepas. Kalau memang nggak ada sama sekali kecocokan, ya... Apa ada kesulitan dalam pemasarataan ini, Pak? Kesulitannya, bisa kita bilang, harganya saja, untuk diharganya saja. Karena nggak sesuai dengan skill yang kita terlupa, dengan waktu yang kita curahkan. Nggak sesuai dengan hasil pembuangan. Bahan baku, bahan baku, bahan baku. Ini bahan baku ini dari apa? Ini dari bambu. Bambu kalau bahasa tradisionalnya bambu krum. Karena bambu ini kita pakai, selain dia punya ruas yang agak panjang, Teksturan, tekstur isi bambunya ini lebih tahan daripada bambuannya. Oh iya, ada harapan kepada pemerintah terkait bisnis awangnya? Ya, harapan sih. Adalah, bantuan sedikit untuk alat-alat. Karena yang kita pakai cuma kan alat tradisional. Cuma pisau karta, gergaji besi yang kita pakai. Tapi, nggak ada alat-alat yang canggih seperti ketang, ketampres, bubut. Kalau memang pemerintah bisa membantu, ya mungkin kita bisa tingkatkan hasil produksi kita. Bisa kita tingkatkan per bulan, mungkin bisa dua unit. Kalau sekarang, kalau yang ukurannya sebesar 2,20 meter ini, ini hampir tiga bulan atau dua bulan setengah waktu penumpaan. Sampai hari ini, orang dari mana saja yang pesan miniatur ini? Oh iya, kalau pemesan itu saat ini masih pemesan-pemesan lokal. Belum ada orang-orang lokal, orang-orang seputar Asia-Barat. Kalau bahan bakunya mudah dapat banget. Ah, bahan bakunya mudah. Oke, so nangkang? Iwan. Iwan. Nangkang yang? Marwandi. 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 Siapa, Ngo? Marwandi. Marwandi.